Pemirsa upaya pembersihan abu vulkanik di tempat wisata Tangkupan Perahu sudah mencapai 80 persen. Upaya pembersihan terus dikebut dan ditargetkan akan rampung hari ini. Masuki hari ketiga ditutupnya tempat wisata Tangkupan Perahu, tim kabungan masih membersihkan abu vulkanik di lingkungan objek wisata. Pengelola bersama para pedagang bekerja sama untuk membersihkan abu vulkanik agar tempat wisata dapat segera dibuka kembali. Ditargetkan tempat wisata Tangkupan Perahu bersih hari ini. Pembersihan abu vulkanik dibantu dengan dua mobil damkar ditambah satu truk air isi ulap. Rencananya kawasan wisata Tangkupan Perahu akan kembali dibuka Senin 29 Juli hari ini namun ditunda karena masih terdapat sisa abu vulkanik. Karena ini kan kita bersihkan semua dulu walaupun sudah bersih, jadi kepada teman-teman, para pedagang semua ini kita anjurkan juga supaya membersihkan kios-kiosnya semua dan lapak-lapaknya supaya dibersihkan semua. Kita tidak mau nanti ada pengundung itu bahwa kita diklaim kok tidak bersih. Jadi kita sedikit pun tidak mau ada klaim dan kita sedikit pun tidak mau ada kelihatan erupsi. Ini kan sekarang ini kan sudah seperti biasa lah. Bahkan seperti yang sangat-sangat normal ini. Tetapi baga saya kata-kata tadi kita bukan soal harus kita buka misalnya sekarang hatinya tapi kita usahakan, usahakan secepat mungkin ya kalau memang nanti sudah bersih ya mungkin besok gitu loh. Meski status Gunung Tangkupan Perahu saat ini berada di level 1 atau normal namun PVMBG tetap merekomendasikan tidak adanya aktivitas di radius 500 meter dari kawah Ratu Gunung Tangkupan Perahu. Tim Liputan Ainews melaporkan.